Sorry, narasi kecurangan itu adalah narasi kekalahan sesungguhnya Karena yang kalah akan selalu menuduh curang Iya, persis apa yang disampaikan Pak Mahfud ya Betul, tetapi problemnya hari ini adalah Narasi kecurangan itu muncul sebelum ada narasi menang dan kalah Sebelum ada predikat siapa yang menang dan siapa yang kalah Oke, jadi ini maksudnya arahnya kemana nih? Jadi, sebetulnya problemnya itu Kecurangan itu nyata adanya jauh sebelum pemilihan di TPS dilakukan Dan berarti berbeda memang ya polanya ya Tuduhan kecurangan dari pemilu-pemilu sebelumnya ya Karena kalau orang menuduh curang karena ditahu kalah Tapi masalahnya narasi kecurangan ini Bukan sekedar isu, tapi indikasi-indikasi kecurangan itu terjadi jauh sebelum di TPS Ada yang bilang begini Jokowi itu adalah manusia yang pasti punya kesalahan, punya kelemahan Kita gak bisa memaksa dia sempurna Iya, kalau kita melihat dia sebagai Jokowi, kita gak bisa memaksa dia sempurna Apa yang kita lihat dia sebagai presiden Presiden itu harus untuk sempurna Kejabat publik ya Harus untuk untuk sempurna Karena kenapa? Karena negara kita punya kita-kita yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Bersyukur kepada Allah SWT Dan terus bersolat kepada Rasulullah Muhammad SAW Balik lagi di Blokosuto Channel Dalam obrolan berita populer Bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer Sahabat-sahabat Blokosuto Channel Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat Dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin ya Rabbil Alamin Nah kali ini video kita Formatnya cukup berbeda Ya dibanding sebelum-sebelumnya Kali ini kita akan podcast Dan hari ini luar biasa Kita kedatangan tamu yang Ya sebut saya presiden ya Pada kesempatan kali ini Kita akan menanyakan langsung ini Apakah ijazahnya asli atau palsu ini? Bukan presiden yang Mungkin sahabat-sahabat pikirkan Bukan presiden yang bisa si bansos gitu Iya Presiden mahasiswa Tokoh pemuda Terkhusus kalangan kelompok mahasiswa gitu Oke langsung saja Dengan Mas Rafli Raihan ya Gak salah sebut saya Insya Allah gak? Gak ya Di panggilnya Rafli Rafli oke Bro Rafli Mas Rafli Nah Ini sekarang kesibukan apa mas? Kesibukannya menghadiri undangan Blokosuto Hari-harinya Hari-harinya kita berdiskusi Menulis Kemudian Ya Kita menyelesaikan Apa yang menjadi tanggung jawab kita Sebagai mahasiswa Berarti sekarang Sementara proses ini ya Pelulusan juga ya Mas Rafli sebelumnya mungkin Bisa berkenalan dengan Sahabat-sahabat Blokosuto Latar belakang Sekaligus Apa ya Ya segala hal mungkin Yang terkait dengan Mas Rafli Sampai hari ini gitu Halo sobat Blokosuto Berkenalkan Saya Rafli Rehkan Alhajri Seperti yang dikenalkan Mas Rizki Mas Rizki Mas Rizki Saya seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Yang kebetulan Kemarin sempat diamanakan Menjadi Presiden mahasiswa Dan Insya Allah Presiden yang Belum bisa memberikan Bansos Belum bisa menjadikan Anaknya Sebagai presiden Dan juga Bukan seorang putra Presiden gitu Latar belakang Banyak di bidang Aktivisme Sebenarnya Fokus pada Isu-isu Sosial dan Politik Di Indonesia Oke Nah Mas Rafli Ini kan Di Brawijaya ya Cuman Kok Kayak Saya melihat ini Brawijaya Dibanding dengan Kampus-kampus lain Agak kurang Terdengar ini Gerakan-gerakannya Dalam bentuk Parlemen jalanan Atau apa gitu Dibanding kampus-kampus lain Gitu Mas Rafli Apa ini Ada satu kendala Hambatan Atau Memang sebetulnya Ada gerakan Cuman tidak tersorot Oleh media Iya Kalau gerakan Mas Yuski Kita sebetulnya Konsisten Iya Dan kita Memiliki Fokus isu Yang terencana Jadi selama Satu tahun 2023 kemarin Iya Kami punya beberapa Fokus isu Yang betul-betul Terencana Mulai dari Literasi Diskusi Sampai aksi Semuanya Terhadir Mengerakan Dengan baik Hanya saja Memang Ada beberapa Tenggara Betul Kota-kota Mas Yuski Ada Tenggara Pasca Covid Kultur Mahasiswa itu Kan Agak sedikit berubah Oh Berasa juga ya Berarti di Brawijaya Terjadi di Banyak 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 Brawijaya Ini Tidak mendapatkan Peluang yang baik Karena jauh dari Episintrum Kekuasaan Oke Oh Iya Kita juga Tidak di Ibu kota negara Dan sangat jauh Makanya Sorotannya Kurang Makanya Yang paling mungkin Terdengar itu Teman-teman BMI Yang paling sering Terdengar Nah Mas Rafli Terkait dengan Fenomena yang hari ini Luar biasa Terjadi di Indonesia Fokus Pandangan Teman-teman Mahasiswa Khususnya Teman-teman Mahasiswa Brawijaya Ini Ke arah mana Melihat Misalkan Kita bicara Politik Mas Rafli Hak angket kah Makzulkan Jokowi kah Proses di Mahkamah Konstitusi kah Tolak Kecurangan Pemilu kah Ikut Parlemen Jalanan Aksi Demonstrasi Dan lain Sebagainya kah Atau apa Coba Mas Rafli Iya Mas Rizki Kalau kita bicara Tentang Pemakzulan Presiden Hak angket DPR Kemudian Proses Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi Itu sebetulnya Bagian kecil Dari Problematika Sosial Politik Kebangsaan kita Iya Yang menjadi Solo utama kita Sebetulnya adalah Apa yang menjadi Substansi Dari politik kita Dimana politik Yang afirmatif Terhadap Hak-hak warga negara Kebetulan Universitas Brawijaya Selama tahun 2023 kemarin Sampai per hari ini Itu Memegang Mandat Sebagai Koordinator Isu HAM Dan Keamanan Nasional Oke Seluruh Indonesia Oke Sehingga Kalau kita ingin Berbicara tentang Demokrasi yang Sehat Adalah demokrasi Yang betul-betul Mengangkau mudir Hak-hak warga negaranya Dan menjamin Perlindungan Kepada warga negara Itu yang sebetulnya Lebih substantif Ketika hak-hak itu Terjamin Maka seluruh Proses politik Sampai pada Pemilihan presiden Itu akan baik Tadi kan problemnya Sebetulnya bukan Soal pemilihan presiden Atau pemilihan Legislatif Atau bukan Kemudian Konfigurasi politik Di DPR Tetapi Bagaimana Political Will Dari negara Hari ini Yang tidak Akomodatif Terhadap Misalnya penyelesaian Hak asasi manusia Di masa lalu Pelanggaran hak asasi manusia Di masa lalu Kemudian Beberapa kasus Yang belakangan Sering terjadi Sepanjang pemerintah Jokowi Jadi Pelanggaran HAM masa lalu Yang belum selesai Ditambah Pelanggaran Yang kemudian Terus ditambah Itu problem Demikasi kita hari ini Dan sebetulnya Kalau bicara tentang HAM Pak Presiden Jokowi Dodo Dulu waktu Ia menyampaikan Visi misi Sempat menyelipkan Itu ya Ingin menyelesaikan Kasus HAM Nah Dan selama Sembilan tahun ini Kita lihat Untuk urusan HAM ini Betul-betul Progresnya agak Kurang ya Mas Raffli Bahkan Kontestasi pemilu Kemarin Kan sempat itu Ada isu bahwa Kok HAM ini Hanya dibawa Ketika isu-isunya Menjelang pemilu saja Nah itu gimana tanggapannya Mas Raffli Ya sebetulnya Kalau kita mau Objektif Pemerintahan Jokowi Itu sempat Berupaya untuk Menuntaskan Kasus pelanggaran HAM Tetapi Tidak untuk memberikan Keadilan yang Benar-benar Bukan keadilan Substantif Yang kemudian Dijadikan sebagai Tujuan Pemerintahan Jokowi Kita ingat Ketika Pemerintahan Jokowi Memberikan Kebijakan Penyelesaian Kasus pelanggaran HAM Berat di masa lalu Dengan cara Non-litigasi Non-litigasi Memberikan Restitusi Ganti rugi Kepada Keluarga Korban Tetapi Itu kan Tidak Kemudian Menyelesaikan Perkara Pemberian ganti rugi Itu hanya Menyelesaikan Sebagian saja Tapi Sebagian besar Yang lain Itu adalah Bagaimana Covid-19 negara Memberikan Keadilan Berupa Hukuman Kepada mereka Yang melakukan Pelanggaran Tidak Memberikan Pelindungan Karena Kalau diberikan Perlindungan Dan kemudian Tuhan Diberikan Dan dirugi Para pelaku Pelaku Di masa lalu Yang sampai Sekarang Masih ada Di lingkaran Pemerintah Jokowi Bukan Tidak Mungkin Pada Sesuatu Nanti Akan Melakukan Yang sama Mengulang Kejadian Di tahun 98 Mengulang Kejadian Di Era Era Reformasi Itu yang Kemudian Kita Tidak Dan kita Sangat Menyayangkan Misalnya Ketika Setiap Kontestasi Lima Tahunan Jadi Salah Aku Pengen Kritik Keras Ketika Aksi Kamisan Itu Dianggap Aksi Lima Tahunan Menjelaskan Pemilu Padahal Sudah 17 Tahun Justru Yang Menjadi Isu Tahunan Itu Ketika Politisi Berkontestasi Di Acara Lima Tahunan Di Kontestasi Pemilu Mereka Menjual Ada Janji Untuk Menuntaskan Lima Tahunan Sekali Sedangkan Kita Bergerak Sepanjang Bahkan Setiap Minggu Setiap Minggu Malah Kalau Saya Lihat Di Malang Ini Khususnya Aktif Sekali Teman Aksi Kamisan Menyuarakan Persoalan HAM Di Indonesia Ini Mereka Terlibat Di Dalam Gerakan Gerakan Reformasi Pada Saat Itu Salah Satunya Adalah Senior Kami Munir Saital Itu Aluni Fakultas Hukum Orang Malang Juga Sampai Hari Ini Gak Tahu Gimana Persoalan Kasus Ada Salah Satu Masyarakat Kota Batu Yang Anaknya Sampai Hari Ini Belum Kembali Itu Yang Soal Kanjuruhan Bukan Waktu 98 Oh Masih Di Tahun 98 Nah Terus Mas Raffi Ini Saya Sempat Kemarin Nonton Debat Capres Kalau Gak Salah Itu Di Akhir Salah Satu Paslon Sebut Paslon Nomor Tiga Pak Ganjar Ketika Itu Kembali Lagi Menyinggung Apa Yang Pernah Menjadi Pesan Pak Jokowi Ketika Sama Dalam Satu Kesempatan Debat Capres Juga Tentang Orang Yang Punya Image Pelanggar Usah Ditutup Tutupi Sebenarnya Siapa Yang Terkena Oleh Image Itu Pak Prabowo Dan Hari Ini Beliau Justru Diberikan Satu Penghargaan Bintang Empat Kalau Saya Menggunakan Kacamata Yang Paling Objektif Mas Rizky Sebetulnya Semua Paslon Yang Berkontestasi Di Dalam Pemilihan Presiden Kemarin Mereka Sebetulnya Memiliki Beban Masa Lalu Meskipun Bukan Pada Judinya Misalnya Di 01 Ada Juga Misalnya Di Bagian Tim Yang Dia Terduga Sebagai Bagian Dari Pelaku Pelanggaran Hambat Masa Lalu 02 Dan 03 Tapi Problemnya Di 02 Ini Yang Menjadi Terduga Yang Berkontestasi Sehingga Sangat Lebih Kental Lebih 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 Tapi Begini Sebetulnya Ini Bukan Tuduhan Yang Sumir Bukan Tuduhan Yang Apriori Yang Dengan Kacamata Buta Begitu Tetapi Ada Indikasi Indikasi Yang Sebetulnya Tugas Negara Untuk Mengelanggap Menyelesaikan Yang Kita Tuntuk Ini Sebetulnya Adalah Ruangnya Ruang Untuk Memberikan Keadilan Untuk Kemudian Menghukum Sebenarnya Menghukum Itu adalah Output Tapi Kalau Kemudian Ruang Keadilan Itu Ditutup Tidak Ada Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Siapa Yang Salah Paling Tidak Hari Ini Kita Lihat Keluarga Korban Terus Melakukan Aksi Kamisan Itu Dalam Bentuk Wujud Bahwa Hari Ini Keadilan Untuk Mereka Itu Belum Berasa Bahkan Tidak Hanya Berbentuk Aksi Mas Banyak Keluarga Korban Yang Menulis Buku Itu Harap Bisa Dibaca Oleh Semua Kalangan Bahkan Anak Muda Yang Nganggap Pelanggaran Hamu Itu Isu Basi Setiap Tahun Digoreng Peratunya Bukan Setahun Digoreng Tapi Karena Memang Setahun Orang Ini Nyawan Terus Setiap Setiap Contestasi Terus Digau Tapi Yang Kita Ingin Sampaikan Sebetulnya Adalah Bahwa Tuduhan Semacam Itu Tidak Bisa Kemudian Diabaikan Begitu Saja Karena Yang Berbicara Bukan Hanya Kami Yang Berbicara Itu Justru Di lingkaran Pemerintahan Termasuk Pak Wiranto Pak Wiranto Menulis Sebuah Buku Meskipun Pak Wiranto Sebenarnya Kami Anggap Sebagai Bagian Bagian Laku Dia Menulis Buku Menjabarkan Ada Surat Perintah Yang Sifatnya Rahasia Tekan Surat Perintah Itu Ceta Itu Adalah Bukti Primer Sebetulnya Yang Itu Kita Tidak Bisa Abai Tutup Matah Ada Pertah Itu Nah Cuman Mas Instasi Pemilu Hampir Memasuki Babak Akhir Dengan Segala Macam Problem Di Awal Di Hari Pencoblosan Bahkan Hari Ini Masih Belum Selesai Dramanya Sepertinya Nah Itu Dari Kacamata Teman Teman Mahasiswa Gimana Begini Kemarin Saya Sempat Menyebut Di Media Bahwa Narasi Kekalahan Eh Sorry Narasi Kecurangan Itu Adalah Narasi Kekalahan Sesungguhnya Karena Yang Kalah Akan Selalu Menuduh Curang Ya Persis Apa Yang Disampaikan Pak Mahfud Betul Tetapi Problemnya Hari Ini Adalah Narasi Kecurangan Itu Muncul Sebelum Ada Narasi Menang Dan Kalah Sebelum Ada Predikat Siapa Yang Menang Dan Siapa Yang Kalah Oke Jadi Ini Maksudnya Arahnya Kemana Jadi Sebetulnya Problemnya Itu Kecurangan Itu Nyata Adanya Jauh Sebelum Pemilihan DPS Dilakukan Berarti Berbeda Memang Polanya Tuduhan Kecurangan Dari Pemilu Pemilu Sebelumnya Kalau Orang Kecurangan Kalah Tapi Masalahnya Narasi Isu Kecurangan Ini Bukan Sekedar Isu Tapi Indikasi Kecurangan Itu Terjadi Jauh Sebelum DPS Bahkan Sebelum Proses Pencalonan Ketika Keputusan 90 Mahkamah Konstitusi Itu Sudah Banyak Sekali Terlihat Indikasi Yang Luar Biasa Lingkaran Kekuasaan Begitu Mengintervensi Jalannya Proses Pemilu Jadi Sehari Sebelum Pembacaan Keputusan MK Nomor 90 Saya Sempat Menyatakan Di media Bahwa Mengamini Atau Memwujudkan Apa yang Menjadi Kecurigaan Masyarakat Itu Adalah Kesalahan Terbesar Etika Bernegara Kita Sebelum Ada Keputusan Itu Lahir Curigaan Menuncul Macem-macem Nanti Anaknya Dimajukan Meskipun Prediksi Kita Meleset Prediksi Kita Usianya Diturunkan Ternyata Usianya Tidak Diturunkan Tapi Ditambah Ada Ada Syarat Alternatif Karena Sebelumnya Gugatan-gugatannya Itu Berisi Tentang Penurunan Batas Usia Tapi Kemudian Mahkamah Konstitusi Menambah Norma Padahal Itu Bajian Open Legal Policy Pembentuk Undang-Undang DPR Yang Seharusnya Dibahas Di Komisi 2 DPR Mitra Dari PKP Mahkamah Konstitusi Adalah Negatif Legislator Bukan Sebagai Positif Legislator Yang Membentuk Undang-Undang Yang Menjadi Pandangan Dilematis Bagi Teman-teman Bukan Hanya Mahasiswa Seluruh Pakar Hukum Malah Melihat Kok Seperti ini Konsep Dari Penerapan Open Legal Polisi Ini Masa Dibawa Ke Mahkamah Konstitusi Yang Sebetulnya Seperti Mas Raffli Sampaikan Tadi Seharusnya Dia Dibahas Di Komisi 2 DPR Sebagai Mitra Kerja Dari KPU Untuk Membentuk PKP Itu Nah Pemegang Apa yang bisa Mengendalikan Mahkamah Konstitusi Dialah Yang Memegang Republik Ini Kenapa Karena Mahkamah Konstitusi Yang Menjadi The Guardian Of The Constitution Yang Menjadi Penjaganya Konstitusi Undang-Undang Dasar Itu Adalah Mahkamah Konstitusi Ketika Mahkamah Konstitusi Dikendalikan Maka Undang-Undang Dasar Ini Bukan Lagi Menjadi Kontrak Sosial Bukan Antara Bukan Kontrak Sosial Antara Negara Dengan Warga Negara Tapi Menjadi Kontrak Politik Siapa Elit Jadi Konstitusi Menjadi Tafsir Elit Dan Mahkamah Konstitusi Yang Sebetulnya Kita bisa Harapkan Sebagai Pelindung Penjaga Tadi Nilai-nilai Norma Hukum Kita Itu Justru Masuk Dalam Satu Lingkaran Powerful Ini Pemerintahan Lingkar Kekuasaan Untuk Mengamini Salah Satu Eksekusi Politik Nah Terus Mas Raffli Dari Situ Teman-teman Mahasiswa Kok Sampai Hari Ini Urusan-urusan Seperti Itu Masih Sampai Hari Jalan Itu Apa Yang Menjadi Problem Fundamental Kita Kalau Dari Teman-teman Mahasiswa Melihat Kok Jelas-jelas Ini Mencederai Hukum Kita Dan Kenapa Itu Bisa Terus Jadi Saya ingat Mas Ketika Tahun 2019 Ketika Saya Baru Masuk Menjadi Mahasiswa Universitas Brawija Disitu Kami Menyuarakan Penolakan Terhadap RKUHP Sampai Kemudian Muncul KPK Reformasi Dikorupsi Undang-Undang KPK Undang-Undang MK Undang-Undang Minerba Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang KPK Undang-Undang KPK Undang-Undang KPK Terus terang Semuanya Tidak sesuai dengan Apa yang kita Vokasikan Semuanya Lolos Begitu saja Meskipun Demonstrasi terjadi Di berbagai macam Daerah Problemnya Sebenarnya Satu Yaitu Konsistensi Gerakan kita Yang kadang-kadang Mudah terpecah Belah Oke Contoh sekarang Kondisi hari ini Pas Lompil Klas kemarin Itu Akhirnya Menciptakan Polarisasi Di gerakan Mahasiswa kita Jadi Ada yang Pendukung 01 Pendukung 02 Pendukung 03 Semuanya Tidak percaya Seolah-olah Hari ini Common Enemy Jadi pendukung 02 ini Menjadi musuh bersalah Tapi Di antara 01 Dan 03 Pendukungnya Kita juga Sering melihat Ada Ketidakmurnian gerakan Ketika kita bergerak Seolah-olah Kita ingin membela Calon yang kita dukung Padahal Sebetulnya Ada faktor yang lebih besar Yang harus kita bela Dan itu Kadang-kadang Dimanfaatkan oleh Elit Kadang-kadang Berstatement di media Ketika kita Mengkritik Kekuasaan hari ini Yang berkaitan dengan Pendukung ini Bukan tentang 01, 02, atau 03 Yang pegang kekuasaan Hari ini adalah Jokowi Sedangkan Jokowi Bukan raja dari calon Jadi Pendukung 01, 02, 03 Jangan berharap Bisa memanfaatkan momentum ini Karena ini adalah Momentumnya rakyat Bukan momentumnya 01, 02, atau 03 Bahkan Bukan hanya di tingkatan Mahasiswa ini Sudah sampai dengan Setingkat guru besar Dosen-dosen Rektor bahkan Turut gunung semua Cuman Fenomena ini Tidak ditanggapi Secara apa ya Mas ya Kayak Kayak Angin berlalu Sampai hari ini Kan Proses pemilu ini Masih berjalan Sebagaimana mestinya Nggak ada yang Kayak Kembali Kita mengevaluasi Kembali kita Merefleksi Sistem pemilu kita Ataupun Politik Hukum dan segala macam Yang berkaitan dengan Bangsa dan negara ini Nah itu yang Kok kenapa gitu ya Rupa-rupanya Bangsa kita Semakin kehilangan Semangat perjuangannya Jadi bangsa kita ini Sekarang justru Lebih jenderung kompromis Elit-elit Lebih suka berkompromis Karena semua mengamankan diri Gitu kan Nah tapi Kira-kira Mas Rafli Apa yang Menjadi satu Kendala Atau hambat Atau sebut saja Masalah lah Di tingkat mahasiswa Gitu Terkait dengan Adanya polarisasi Atau masing-masing Di tataran mahasiswa ini Terpecah belah Di masing-masing pendukung Apakah itu mungkin Juga terjadi Di tingkatan guru besar Profesor Rektor Semacamnya Karena kan isunya Yang berkembang itu Terjadi Terjadi di UNER Kemarin Jadi gini Mas Rizki Saya selalu Bilang bahwa Hari ini kita Nggak hanya berhadapan Dengan negara Kita nggak hanya berhadapan Dengan aparat Kita nggak hanya berhadapan Dengan intelijen Kita Hari ini Dihadap-hadapkan Dengan masyarakat Kita sendiri Dengan mahasiswa sendiri Dengan dosen sendiri Contoh Ketika kemarin Kita mengeluarkan Pernyataan sikap Apa yang terjadi Ada pernyataan sikap Yang berlaku Kontras Jadi kita yang kontra Dengan negara Dibangas dengan Penyataan sikap Yang mendukung negara Bahkan kemarin Menariknya itu di UNER Ada dua pernyataan sikap Dari Alumni Satu menentang Mengkritik Kondisi demokrasi Satu mendukung Dan ternyata digerakkan oleh Salah satu calab Yang kebetulan Adalah alumni Dari Universitas Erlangga Kita dibentur-benturkan Dengan masyarakat Bahkan melihat kita kritik Ini bukan Bukan Anda Bukan masyarakat Ada negara Untuk menyelamatkan kita semua Gak cuman diri kita Bukan kelompok kita saja Tapi semua masyarakat Bahkan hari ini Kalau kita lihat Itu aksi demonstrasi Yang ada di depan KPU dan Bawaslu Hari ini Terkait aksi penolakan Hak angket itu Justru ada juga kubu Yang didatangkan Untuk Menandingi aksi Tolak ini Hak angket ini Menduk Yang menolak Kayak gimana ya Fenomena yang hari ini Apa itu Mungkin juga ada Intervensi dari Lingkar kekuasaan Sebut saja pemerintahan Jelas Jelas pas ada ya Dan kita Punya beberapa bukti Ada masa-masa bayaran Kita tahu Karena Mereka itu Beberapa orang Bagian dari kita juga Yang teman-teman kita Satu lingkaran Mahasiswa Satu lingkaran Aliansi Yang kita Melihat itu Apa dia pernah Mengakui Yang mengakui Justru mengakui Di tongkrongan Kalau Ininya level Pembicaraannya Di tingkat Tongkrongan Mengakui Cuma gak enak juga Kalau disampaikan Nah Ini kan tadi Yang jadi masalahnya Adalah Bagaimana kita ini Bisa Menampilkan gerakan Mahasiswa Gerakan yang murni Lahir atas nilai Moralitas Dan norma kita itu Bersumber dari Betul-betul Murninya Bukan Kalaupun ada Keterkaitan Yang kita Tuntut ini Itu kemudian Mendiskreditkan Elektabilitas Dari salah satu Paslon Bagaimana kita Memisahkannya Sebetulnya Butuh kebesaran hati Kalau saya Selalu bilang Kita harus belajar Menjadi negarawan Ketimbang menjadi Seorang politisi Karena Kalau kita Masih Berpikir politis Maka kita akan Selalu mengukur Langkah-langkah kita itu Berdasarkan Untung rugi Yang pragmatis Bahkan kita Bisa tega Membunuh Orang lain Membunuh Kawan kita sendiri Untuk memuluskan Jalan politik kita Misalnya Tapi Cobalah Hari ini Kita berbesar hati Saya yakin Semua dari kita Karena kita punya Hati nurani Kita selalu Cenderung pada Kebaikan Pada kebenaran Dan Hati kita Tidak bisa Menolak kebenaran Kadang-kadang Fakta itu Ada di depan mata kita Tapi Kita tertutup Dibutakan Misalnya Karena kepentingan Atau karena Lingkungan Yang dia Terpaksa Tersandra Dalam satu lingkungan Tertentu Gitu kan Atau kemudian Memang karena Fanatisme buta Yang akhirnya kita Menutup mata Terhadap Kelemahan-kelemahan Negara Ada yang Begini Jokowi itu Adalah manusia Yang pasti Punya Kesalahan Punya Kelemahan Kita Tidak bisa Memaksa Dia Sempurna Iya Kalau kita Melihat Dia sebagai Jokowi Kita Tidak bisa Maksa Dia Sempurna Apa yang Kita Lihat Sebagai Presiden Presiden Itu Harus Menutup Pejabat Publik Harus Sempurna Karena Negara Kita Yang Sempurna Apa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melindungi Sekarang Indonesia Melindungi Tumpah Dara Bangsa Indonesia Ikut Dalam Kedamai Dunia Yang Itu Semua Adalah Kita Ideal Kita Seluruh Negara Presiden Yang Diamanahkan Dan Harus Sempurna Kebijakan Kebijakannya Karena Itu Mereka Dikak Penginya Sendiri Mereka Didukung Oleh Berbagai Macam Infrastruktur Politik Untuk Menciptakan Kebijakan Mendekati Sempurna Misalnya Contohnya Ini Mas Kayak Hak Angket Justru Ada Salah Satu Paslon Yang Menyikapinya Kok Hak Angket Ini Ditakutkan Mereka Karena Cukup Mengganggu Dengan Nanti Hasil Proses Pemilihan Sudah Akan Datang Padahal Sekarang Hari Narasi Hak Angket Itu Dibawa Pada Bongkar Segala Macam Kecurangan Kalaupun Ada Nanti Yang Terkait A, B, C, D, Dan Ini Itu Bilang Kalau Tidak Akan Merubah Hasil Pemilu Cuman Kok Merasa Terganggu Itu Salah Satu Contoh Dari Yang Tadi Sudah Sempat Kita Bahas Sedikit Ya Kok Susah Sekali Kita Memisahkan Adanya Kepentingan Praktis Secara Politik Dan Kepentingan Yang Benar Benar Untuk Merubah Tatanan Negara Kita Ini Karena Kalau Dalam Pertanyaan Saya Kekuasaan Itu Selalu Menggunakan Logika Yang Stabil Logika Kekuasaan Selalu Mengimpati Stabilitas Sehingga Gangguan Kecil Di Dalam Sistem Politik Itu Akan Dianggap Sebagai Gangguan Besar Nah Kalau Teman Teman Angket Yang Angket Itu Teman Teman Mahasiswa Sendiri Melihat Hak Angket Ini Itu Seperti Apa Dan Akan Kemana Arah Sebetulnya Secara Pribadi Sebagai Mahasiswa Membaca Situasi Angket Hari Sebetulnya Tidak Tepat Kalau Kemudian Angket Digunakan Untuk Membuktikan Kecurangan Karena Pembuktian Kecurangan Sengketa Hasil Pemilu Itu Di Mahkamah Konstitusi Bukan Di DPR Tapi Tapi Ketika Hak Angket DPR Digunakan Untuk Mengevaluasi Pemerintahan Yang Barangkali Terindikasi Melakukan Intervensi Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Itu Sasas Saja Tapi KPU Ini Masuk Dalam Satu Lembaga Pemerintahan Yang Bisa Diangketkan Oleh Hak Angket DPR Atau Gimana Tidak Dia Dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Dalam Hak Nah Disitu Saya Cukup Dilematis Memaknai Cara Bernegara Kita Apalagi Sistem Mengenai Antara Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Kenapa Tidak Persoalan Pemanggilan KPU Ini Hanya Sampai Setingkat Rapat Kerja Komisi 2 DPR Dan KPU Saja Kenapa Harus Kehak Angket Kalau Toh Hanya Untuk Menanyakan Hanya Untuk Evaluasi KPU Sebetulnya Yang Menjadi Objek Angket Itu Kan KPU Tapi Presiden Menteri Menteri Negara Yang Dia Memiliki Kaitan Dengan Penyelenggaraan Kepilu Tapi KPU Bisa Dihadirkan Sebagai Saksi Untuk Dimintai Keterangan Oke Gitu Kan Saya Mengkritik Itu Sebetulnya Sudah Sejak Lama Tahun 2023 Jauh Sebelum Terkait Apa Hak Angket Atau Lembaga Negara Yang Cable Cable Negara Oke Lembaga Negara Saya Mengatakan Begini Kalau Kemudian KPU Hari Ini Dianggap Sebagai Lembaga Yang Mandiri Dan Independen Kita Gak Bisa Melepaskan Faktor Politik Yang Ada Di Baliknya KPU Lahir Dari Proses Politik Dari Presiden DPR Mereka Yang Melahirkan KPU Hari Ini Bayangkan Mas Kita Dilevel Mas Sudah Bukan Hal yang Awam Terjadi Praktik Praktik Seperti itu Banyak Terjadi Di kalangan Kita Makanya Saya Selalu Mengatakan Untuk Mengubah Keadaan Bangsa Ini Kita Mulai Dari Lingkungan Terkecil Jadi Kalau Saya Dibilang Omon Neng Saya Gak Terima Gak Terima Karena Kita Betul Ingat Apa Yang Dikatakan Oleh Rumah Manggun Wijaya Mengatakan Mengubah Indonesia Yang Baru Menjadikan Indonesia Baru Yang Bebas Dari Korupsi Korupsi Dan Depotisme Itu Hanya Ada Satu Cara Yaitu Membunuh Semua Manusianya Dan Kemudian Mengisahkan Memangkas Segenerasi Yang Kemudian Mereka Tunggu Dengan Pikiran Pikirannya Sendiri Artinya Apa Kalimat Itu Sebetulnya Mengindikasikan Nggak Mungkin Mustahil Indonesia Berubah Gak Mungkin Mustahil Karena Kalau Syarat Itu Turun Turun Diwariskan Nah Maka Syaratnya Adalah Kita Komitmen Dari Diri Kita Sendiri Mulai Dari Kita Yang Mahasiswa Yang Menduduki Posisi Posisi Di Mahasiswa Untuk Kemudian Mengubah Itu Di Lingkungan Kita Dulu Berarti Bisa Dibilang Karena Tidak Memenuhi Syarat Dari Romo Mangun Tadi Ini Paling Tidak Berarti Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Budaya Tidak Tidak Komitmen Mengubah Itu Dari Lingkungan Kita Dari Diri Kita Limpuan Kita Sehingga Kita Bersuara Pada Negara Kita Memang Beban Karena Kita Tidak Memperhatikan Hal yang Sama Jadi Kondisi Hari Ini Sangat Tidak Ideal Kondisi Demokrasi Politik Kita Sangat Tidak Ideal Karena Lembaga Yang Lahir Dari Proses Politik Seolah Hari Ini Semua Naif Para Kejabat Kita Naif Itu Independen KPU Independen Mandiri Lepas Intervensi Kalau Teman-teman Mahasiswa Sendiri Apa Mendukung Atau Sebenarnya Biar-biar Saja Sebenarnya Hak Angket Tidak Dilaksanakan Atau Gimana Itu Kami Mendukung Hak Angket Tapi Bukan Untuk Kementingan 01 Dan 03 Tidak Untuk Merubah Hasil Yang Akan Dihumumkan Nanti Oleh KPU Kami Gak Peduli Hasil Gak Peduli Hasil Betul Peduli Bagaimana Proses Transparansinya Itu Memintai Pertanggungjawaban Jadi Pastikan Bahwa Proses Penyelenggaraan Pemilu Mulai Dari Pembentukan Aturan Sampai Pada Proses Pemilihan Itu Dilakukan Secara Bahkan Rikap Pital Sampai Hari Ini Nah Kira-kira Apakah Hak Angket Ini Akan Terlaksana Melihat Fenomena Politik Kita Yang Antara Satu Kelompok Politik Dan Kelompok Politik Lain Itu Saling Menyandra Sebut Sebetulnya Masing-masing Di antara Kelompok-kelompok Politik Ini Kan Punya Kepentingan Apakah Bisa Kemudian Mereka Itu Menafikan Segala Kepentingan Politik Mengesampingkan Segala Macam Itu Untuk Mengedepankan Yang Kita Minta Tadini Transparansi Keterbukaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Sebetulnya Saya Agak Skeptis Kita Tau Kepulitik Kita Tidak Betul Ideologis Bahkan Kita Susah Membedakan Apa Perbedaan Nasdaq Demokrat Sudah Hampir Kehilangan Ciri Khas Mungkin Apalagi Muncul PSI Yang Kita Sediri Aku Berbeda Sekarang Sama Anak Muda Orientasinya Sama Orientasinya Semua Berkompromis Dalam Politik Bicara Anak Muda Kita Susah Berkompromis Memakili Genji Genji Jendrung Membrong Orang Terus Semestinya Gimana Itu Kira-kira Political Will Yang Harus Menangkan DPR Sebetulnya Kalau kita Lihat Mekanisme Dalam Aturan Di Dalam Undang MD3 Undang MPR DPR PD DPRD Sebetulnya Syaratnya Tidak Begitu Besar Untuk Menajukan Satu Fraksi Saja Bisa Saja Diusulkan Tapi Untuk Kemudian Disetujui Sebagai Angket Dia Butuh Persetujuan Lebih Dari Setengah 50 Plus Satu Tapi Syaratnya Itu Satu Fraksi Dan 25 Anggota Itu Kalau Kemudian Ditolak Maka Nggak Boleh Diajukan Kembali Nek Sehingga Sekali Diajukan Harus Lolos I Sudah Ditolak Maka Nggak Bisa Diajukan Karena Kan Butuh Permusyawaratan Di tingkatan DPR Apakah Angket Ini Dilanjutkan Atau Seperti Bojok Bojok Ini Berkoalisi Dengan Sudah Memenuhi Melihat Nggak Tau Betul Melihat Secara Di atas Kertas Koalisi Politik Kemarin Mudah Sebetulnya Kita Memetakan Cuman Kalau Melihat Lagi Yang Sebetulnya Diinginkan Para Politis Ini Ada Kepentingan Politik Juga Itu Yang Sulit Akhirnya Kita Membaca Kearah Mana Ini Hak Angket Akan Digulirkan Apalagi Melihat Kemarin Dari P3 Dari Pak Sandi Sendiri Bahkan Mengatakan Beliau Suka-suka Saja Misalkan Kalau Dipanggil Berkoalisi Di Kubu Pak Prabowo Atau Paslon 02 Nah Singkat Cerita Mas Kemarin Ada Yang Mengusulkan Bahwa Hak Angket DPR Ini Membentuk Satu Kepanitian Yang Independen Lepas Dari Afiliasi Kepentingan Politik Atau Keanggotaan Partai Sehingga Yang Menjadi Anggota Anggota Dari Panitia Hak Angket Ini Adalah Kalangan Akademisi Kalangan Independen Kalangan Pakar Dan lain Sebagainya Apa Itu Memungkinkan Dalam Proses Hukum Dan Politik Kita Setau Saya Gak Bisa Oh Gak Bisa Gak Gak Tapi Coba Kepanitian Angket Itu Dari DPR Kemudian Satu Hal Sebenarnya Yang Perlu Kita Sorot Hari Ini Hari Ini Bangsa Kita Ini Krisis Negarawan Bangsa Kita Sudah Surkus Politisi Bahkan Sampai Dengan Ada Saran Begitu Itu Kan Pesan Kritik Kepada Para Politikus Kita Dan Negarawan Hari Ini Ditafsirkan Berbeda Sama Politisi Jadi Pemahana Negar Mengeser Mas Sekarang Seolah Kalau Mau Dianggap Negarawan Maka Dia Harus Berkoalisi Menjaga Kesejukan Menjaga Persatuan Kan Begitu Pasti Narasinya Padahal Negarawan Itu Standing Di Atas Hak Warga Negara Ketika Kekuasaan Dijalankan Tidak Selaras Dengan Pemenuhan Hak Warga Negara Maka Seorang Negarawan Harus Dari Ambil Sari Tegas Dimanapun Sebetulnya Tempatnya Dilingkar Kekuasaan Di Luar Pemerintah Atau Dimanapun Sebetulnya Tempatnya Negarawan Itu Tidak Meluluh Harus Berdamai Negarawan Itu Artinya Berani Menyuarakan Apa yang Benar Apa yang Salah Betul Berkompromi Kalau Berkompromi Bukan Negarawan Itu Politisi Nah Itu Yang Hari Ini Akhirnya Kita Dibuyarkan Dengan Segala Macam Definisi Dan Sebetulnya Sama-sama Terhormat Loh Ini Posisi Oposisi Dan Lingkar Pemerintahan Nah Itu yang Gimana ya Hari ini Menjadi Satu fenomena Yang Akhirnya Berimplikasi Negatif Pada Demokrasi Kita Gitu Nah Dan Satu Ini Juga Mas Rafli Yang Kemari Itu Menjadi Salah Satu Sulit Hak Angken Ini Akan Bergulir DPR Itu Karena Kalau Pemilu Ini Dibuka Lebih Transparan Dan Terbuka Seharusnya Tidak Hanya Menyentuh Pemilihan Presiden Tapi Juga Pemilihan Legislatif Nah Itu Ketika Ditanyakan Kepada Partai-partai Yang Hari ini Mencoba Mengidekan Menarasikan Ini Hak Angket Agak Kesulitan Juga Menjawab Karena Justru Dari Mereka Di Pemilihan Kontestasi Pileknya Mereka Yang Menjadi Diunggulkan Partainya Di atas Kemenangan Ketika 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 Konsisten Tidak Ini Misalkan Nanti Pemilihan Akan Dibuka Sampai Dengan Bukan H Pemilihan Presiden Tapi Pemilihan Legislatif Juga Makanya Sebenarnya Hak Angket Itu Bukan Untuk Meminta Transparansi Tentang Pilpres Saja Sebenarnya Perangkaian Proses Pemilihan Termasuk Pilek Juga Tapi Problemnya Adalah Memang Semua Partai Politik Ini Memiliki Sisi Kecurangan Masing-masing Memiliki Sisi Pelanggarannya Masing-masing Saya Bukan Tuduhan Buta Tapi Saya Menyaksikan Betul Jadi Misalnya Kepala Daerah Yang Dipegang Oleh Partai Politik Tentu Meskipun Bukan Partai Politik Kuali Sinal Dua Dia Juga Melakukan Praktik Yang Sama Di Daerah Daerah Misalnya Penggunaan PKH Program Keluarga Terapan Kemudian Bansos Dan Semacamnya Itu Ada Terjadi Di Daerah Sehingga Dan Sebetulnya Ini Sudah Dipaparkan Dalam Film Dirty Dan Sampai Hari Belum Dibanta Berdasarkan Data Fakta Dan Argumentasi Yang Berada Di Film Itu Tapi Justru Digoreng Dengan Nggak Ngaruh Tetap Alin Dan Segala Macem 01 Dikritik 02 Dikritik Banyak Di Lalu Aja Mungkin Karena Bahkan Mas Rafli Kemarin Karena Melihat Keadaan Pemilu Kita Keadaan Politik Kita Yang Semakin Hari Semakin Bukan Membaik Tapi Memburuk Ada Bahkan Saran Pemilu Ini Diganti Tidak Lagi Demokrasi Langsung Dipilih Oleh Rakyat Tapi Kembali Lagi Ke MPR Nah Itu Gimana Mas Kemunduran Itu Regresif Demokrasi Bukan Progresif Memang Kalau Sejarah Hitung 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 Tapi Untuk Memenuhi Minimful Participation Dari Setiap Warga Negara Itu Kemunduran Kemunduran Dan Akan Semakin Mudah Elit Berkomprongi Kecuali Memang Sistem Parlementer Betul Kalau Sistem Parlementer Kita Pernah Melakukan Itu Pernah Pemilu 55 Pemilunya Gusdor Kita Pernah Menerahkan Itu Dan Sistem Parlementer Itu Secara Stabilitas Politik Itu Jauh Lebih Situatif Tidak Stabil Gampang Ganti Kabinet Iya Betul Ketika Kita Menggunakan Sistem Parlementer Mungkin Kita Gak Bisa Bila Parlementer Itu Lebih Buruk Dari Pada Presidensil Ya Karena Sistem Pemerintah Itu Menyesuaikan Dengan Kondisi Sebetulnya Mana Yang Dicocok Ada yang Bagus Di Negara Ini Tapi Gak Bagus Negara Lain Misalnya Kita Kan Masih Sebetulnya Masih Belum Menemukan Apa Si Karakter Bangsa Kita Sebenarnya Kalau Dibilang Oh Karakter Bangsa Kita Suka Bermusyawarah Dari Dulu Tapi Musyawarah Kemudian Ditafsir Seolah Kalau Musyawarah Semuanya Kompromio Gitu Gak 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 Gitu Gitu Bahkan Ada yang Mengatakan Bahwa Negara Kita Sebenarnya Lebih Cocok Kerajaan Makanya Dinasti Seperti Itu Masih Kental Bahkan Dipartai Politik Yang Menggunakan Kata Demokrasi Dia Menggunakan Sistem Monarki Sesungguhnya Karena Duariskan Kepada Anak Gitu Kat Demokras Contohnya Nasdem PDIP Misalnya Itu Sebenarnya Usul Dari Berbagai Macam Kelompok Pakar Atau Siapapun Itu Yang Sebetulnya Kalau kita Menilai Objektif Usul Itu Justru Malah Makin Memundurkan Keadaan Demokrasi Kita Contohnya Misalkan Tadi Mas Rafli Mengembalikan Pemilihan Itu Di tingkat MPR Atau Juga Sebaiknya Negara Kita Ini Dijadikan Saja Sistemnya Kerajaan Gitu Dan Saya Tidak Melihat Itu Sebagai Satu Usul Atau Pesan Yang Objektif Untuk Harusnya Seperti Ini Negara Kita Tapi Saya Melihat Justru Satir Untuk Menyinggung Bahwa Betul-betul Keadaan Negara Kita Hari Ini Betul Idenya Cukup Ideal Cuman Dalam Proses Pelaksanaannya Itu Mas Rafli Saya Melihat Ini Justru Sebagai Pesan Kritis Untuk Mengatakan Para Penyelenggara Hari Ini Jauh Dari Sistem Yang Kita Harapkan Nah Itu Bukan Kalau Politi Binasti Darahnya Biru Kalau Ini Enggak Darahnya Kotor Nah Bahkan Itu Ada Salah Dalam Proses Pemilu Kita Kemarin Salah Satu Gak Tau Ya Apa Basis Latar Belakang Beliau Tapi Intinya Beliau Mengatakan Gak Apa Sebenarnya Keadaan Demokrasi Kita Seperti Ini Karena Inilah Yang Dibutuhkan Keadaan Semacam Inilah Yang Dibutuhkan Untuk Kedepannya Kita Akan Masuk Pada Normalisasi Kehidupan Demokrasi Yang Sesungguhnya Apa Itu Sebenarnya Usul Yang Objektif Atau Sebenarnya Itu Pesan Kritis Karena Gak Mungkin Kita Ingin Menginginkan Sebuah Pencerahan Kebaruan Keemasan Tapi Kita Mau Masuk Dalam Pegerapan Apalagi Disengaja Hati Nurah Dimana Dimana Kita Gak Bisa Bersuara Dengan Bebas Dimana Kita Gak Bisa Mencari Pekerjaan Dengan Bebas Semua Yang Serba Diatur Misalnya Gak Ada Yang Mau Seperti Itu Tapi Ketika Terpaksa Bangsa Ini Masuk Dalam Era Kegelapan Kita Harap Besar Bahwa Suatu Nanti Kita Akan Keluar Dan Masuk Pada Era Kemasan Jadi 2024 5 Indonesia Mas Itu Saratnya Harus Masuk Masuk Kelapan Dan Sudah Sudah Cukup Era Kegelapan Kita Di Masa Lalu Sudah Cukup Kita Bisa Belajar Dari Sejarah Masa Lalu Kita Agar Kita Tidak Jatuh Pada Lumbang Yang Sama Di Masa Depan Iya Sebelumnya Kalau Kita Mereflexi Sejarah Kita Sebetulnya Pernah Juga Mengalami Masa Kelapan Di Tahun 98 Kan Kita Bahkan Sampai Turun Pemuda Dan Mas Terakhir Mungkin Bisa Jadi Pesan Atau Seruan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Terhusus Pemuda Lebih Terhusus Lagi Kepada Para Mahasiswa Melihat Hari Ini Fenomena Yang Terjadi Di Negara Kita Ya Yang Dimana Ide Bernegara Itu Sangat Kontras Dengan Pelaksanaan Bernegaranya Kita Silahkan Mas Saya Cuman Ingin Berharap Sama Teman Teman Semua Pada Teman Anak Muda Mahasiswa Para Serku Yang Hari Ini Menjadi Tauladan Bagi Kita Semua Bikan Tauladan Yang Baik Kepada Teman Sebaya Kita Kepada Anak Cucu Kita Kepada Para Pemanggu Kebijakan Di Atas Sana Bahwa Hari Ini Ini Bukan Tentang Perut Siapa Yang Kenyang Bukan Perut Siapa Yang Lapar Tapi Ini Tentang Hidup Jauh 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 Lebih Panjang Daripada Sekedar Makan Sehari Dua Hari Dan Kita Harus Bisa Berbesar Hati Mengesampingkan Apa Yang Menjadi Ego Sektoral Kita Apa Yang Menjadi Kepentingan Pribadi Kita Jujur Pada Hati Nurani Kita Krisis Kejujuran Kita Harus Jujur Sama Hati Nurani Setidak Tidaknya Ketika Kita Bisa Melihat Fakta Itu Dan Kita Menyadari Fakta Fakta Itu Ada Yang Tidak Ideal Di Negara Ini Bersamailah Mereka Yang Menjadi Korban Dari Ketidak Idealan Sistem Kenegaraan Kita Ketika Anda Misalnya Ada Di Dalam Kekuasaan Sekalipun Upayakan Untuk Mengubah Itu Kami Berharap Kepada Siapapun Yang Jadi Presiden Nanti Kepada Siapapun Yang Menjabat Dilingkaran Presiden Jangan Pernah Menutup Fakta Itu Dan Jangan Pernah Menormalisasi Itu Dan Anak Muda Hari Ini Ayo Sadar Ayo Mulai Baca Buku Lagi Kritis Lagi Melihat Kebenaran Tidak Berdasarkan Apa Yang Kita Sukai Kebenaran Itu Bukan Tentang Apa Yang Kita Suka Dan Apa Yang Tidak Kita Suka Kadang Kadang Kebenaran Itu Memang Menyakitkan Tapi Itulah Fakta Itulah Kebenaran Yang Harus Kita Terjuang Cukup Oke Terima Kasih Mas Rafli Berbiasa Di Blokosuto Oke Sahabat Blokosuto Channel Demikianlah Obrolan Nami Saya Sulit Meringkas Segala Macam Tadi Apa Yang Kita Obrolkan Karena Cukup Kompleks Dan Panjang Nanti Mudah Mudah Ada Kesempatan Lain Untuk Kita Bisa Ngobrol Kembali Mas Rafli Apalagi Hari Ini Suara Pemuda Itu Hampir Seperti Tadi Fenomena Yang Disampaikan Tadi Hampir Sulit Menemukan Corong Untuk Menyorakan Untuk Menyerukan Segala Macam Keresahannya Terhadap Bangsa Semoga Hal-hal Semacam Ini Media-media Semacam Ini Menjadi Kecil Kecil Sedikit Sedikit Kemudian Menjadi Bukit Dan Akhirnya Bisa Berimplikasi Lebih Besar Demikian Bila Hitafiq Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh